In the name of the Father, and the Son, and the Heilige Geist, Ameen. Nah, itu benar-benar ngeri ya? Heilige Geist, oh enggak tahu ya. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, share. Halo, oke Sobat Pastor, ketemu lagi dengan saya, Romo Teo. Dan ini ada seorang tamu yang luar biasa, siapa dia? Nah, kita akan obrolin ya. Siapa namanya nanti biar Romonya sendiri yang ngobrol. Tapi dia Romo, he. Selamat datang di Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Nah, baik Romo, nah ini di momen pertama ini, nongkrong ya di depan Cafe Pastor nih ya? Iya, baru pertama kali saya. Oh, baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali, luar biasa Cafe Pastor. Ini ada yang bertanya nih, penasaran nih, Romo namanya siapa, lalu asalnya dimana, sekarang sedang ngapain gitu? Saya Romo Mistri, Romo Franciscus Mistrianto, biasa dipanggil Romo Mistri. Saya anggota kongregasi misi. CM, CM. Iya, CM. Kongregasi misi. CM, kongregasi misi. Saya asal dari Mojorjo, Paroki Santo Franciscus, asisi Mojorjo, belitar. Oke. Lalu? Saya tabisan itu tahun 2012. 2012. 2012 saya ditabiskan, lalu pada waktu itu saya diminta untuk bertugas di Seminari Garung. Ketemu saya. Ketemu saya, guys. Jadi ketemu saya waktu saya kelas 4 ya, Romo-nya datang di sini ya. Oke, Romo Mistri dari Mojorjo, belitar ya. Dari belitar. Nah, lalu ini tugas gimana, Romo, sekarang? Sekarang saya sedang cuti sampai bulan depan. Saya mendapatkan tugas mulai dari tahun 2017 itu di... Keuskupan Paramaribo, Suriname. Oh, Paramaribo Suriname? Suriname. Mungkin nggak ada yang tahu gimana Suriname ya. Itu dimana, Romo? Ada orang yang mengatakan-katanya Suriname itu dekat Belanda. Padahal bukan. Suriname itu ada di Amerika Selatan. Oh, di Amerika Selatan? Amerika Selatan. Mantap, misionaris, guys. Luar biasa sekali ya, Romo-nya. Jadi di sebelah utaranya berbatasan... Sebelah utara dari Brazil. Jadi selatannya itu berbatasan dengan Brazil. Lalu sebelah timur dengan France Guyana. Sebuah negara kecil. Salah satu negara atau bisa dikatakan provinsinya dari Perancis. Karena sampai sekarang belum merdeka. Lalu di sebelah baratnya negara Guyana. Ya memang sebuah negara kecil, tapi sebenarnya itu lebih luas daripada Jawa. Cuma penduduknya saja yang kecil. Penduduknya dengan... Sampai saat ini belum ada 600 ribu orang. Jadi masih lebih... Sudah lama Romo di sana? Saya dari tahun 2017. Jadi sekarang jalan limau-lima tahun. Waduh, lima tahun di sana, guys. Mantap sekali, Romo. Nanti mungkin kita cerita-cerita ya, pengalaman di... Permisi di Curi Nama ya. Tapi awal ini saya mau tanya ini loh. Sebenarnya Romo ini kenapa sih kok mau jadi Romo gitu loh? Jauh-jauh dari Blitar ke Seminari. Seminari padahal di Blitar ya. Iya. Kenapa Romo? Kok pengen jadi Romo? Ada pengalaman masa kecil apa? Iya. Menegukan nih. Menjadi Romo itu menarik dalam arti sebuah panggilan yang istimewa. Ketika saya seminaris, eh sebelum menjadi seminaris, pada waktu itu mau masuk seminari. Itu memang kalau Natal, Pasca gitu, lihat anak-anak dari Mojo-Rojo, dari stasi. Waktu itu kami belum menjadi paroki. Waktu itu masih di stasi. Lalu melihat teman-teman kakak kelas itu ternyata hampir setiap tahun ada yang masuk seminari. Wah, lalu mereka pulang itu menjadi mesinar. Mereka punya grup sendiri. Kadang-kadang dengan kelompoknya anak-anak seminaris itu mereka bikin kur. Wah, itu excited buat anak-anak yang... Menarik sekali. Iya. Lalu, lihat dari situ kemudian, wah, iya. Karena ada temannya banyak, awal-awal ikut saja. Eh, ternyata menarik di seminari. Di seminari menarik ketemu teman-teman yang lain. Suasana barulah. Nah, dari situ kemudian tumbuh-tumbuh yang namanya panggilan. Jadi, yang pertama memang menarik. Menarik. Jadi, seperti orang yang jatuh cinta itu, kalau itu, wah, tertarik dulu. Jatuh cinta pandang-pandang yang pertama, iya. Jadi, sejak pertama masuk seminari itu sudah merasa kerasan. Ketemu dengan teman-teman, main bola, main basket. Lalu, apa ini, di asrama, tidur bareng sama anak-anak yang lain dari berbagai macam kota. Itu menarik. Jadi, menarik lalu kemudian ikut-ikutan, ya, wah? Iya, itu di awalnya. Ikut-ikutan, lalu bertumbuh. Sebenarnya menarik itu sudah penih panggilan, sebenarnya. Sudah menjadi penih panggilan. Sudah menjadi penih panggilan. Mantap. Lalu masuk seminari Garum, roh, iya. Tahun 1999. Waduh, saya usia berapa itu, ya? Tahun 1999. Oke, waktu itu, ya. Lalu, 4 tahun, kan, berarti, roh, di seminari-menari, ya? 4 tahun, ya. Dulu, 4 tahun, ya. Dulu, 4 tahun. Saya dari SMP. Lalu masuk ke CM, berarti? Saya masuk ke CM, pada waktu itu. Berarti tahun berapa itu? Tahun 2003, saya masuk ke CM. Kenapa, kok pengen masuk CM? Kok nggak? Pengen yang lain, gitu, roh? Mana ada jika ini? Saya memang sebenarnya dari orang kampung, ya. Jadi, kalau dari kampung itu, pengen lihat hal-hal baru. Lalu pengalaman-pengalaman baru yang buat saya yang menantang, gitu aja lah. Lalu, saya pada waktu itu kenal beberapa romo CM. Juga, saya melihat karya-karya CM. Waduh, seneng lah ini buat anak muda, ini kayaknya ini tantangan buat saya. Oke, akhirnya saya datang aja. Saya melamar ke CM. Oh, syukur kepada Allah diterima pada waktu itu. Melamar ke CM, ya? Iya. Bukan melamarnya. Iya. Melamarnya ke CM. Jadi, kongregasi misi. Iya. Bukan cahaya manis, no. Bukan cahaya manis. Kongregasi misi. Lalu, pengalaman di CM, berarti kan berapa tahun, Romo? Studinya di CM. Iya, saya mulai dari 2003 saya masuk novisiat, lalu 2012 ditabiskan. 2013 ditabiskan? 2012, 2012, ya. Iya, 10 tahun. 10 tahun, ius. Karena memang di CM itu pastoralnya 2 tahun, Tom. Setelah novisiat, lalu kuliah, lalu pastoralnya 2 tahun. Ada nggak sih, Romo? Selama perjalanan panggilan itu di Formatio itu ada pengalaman yang sampai sekarang itu masih berkesan, dong? Atau jatuh bangunnya Romo itu apa yang paling teringat? Apa pernah? Iya, apa jalan panggilanku? Atau pernah? Kok aku tertarik dengan yang lain, ya? Itu mungkin bisa diceritakan juga, Romo. Supaya tahu juga perjalan panggilannya. Iya, iya, iya. Memang karena dulu idealisme, pengen saya ya, apa tuh? Yang menantang-menantang begitu, toh, sebagai anak muda gitu. Tapi ketika dalam Formatio itu, mungkin tahu karena saya asalnya dari kampung, dari desa gitu ya. Lalu Romo-Romo Formator itu kerap kali memberikan tugas-tugas atau hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan yang saya sukai atau yang saya harapkan. Dan saya pengen pada waktu itu, kerap kali saya pengen untuk mendapat tugas misalnya pastoral atau apa itu di tempat-tempat yang menantang. Entah itu di Kalimantan atau di Papua. Karena pada waktu itu sudah mulai, di CM itu sudah mulai ada seperti itu. Tapi nggak pernah dituruti. Nggak pernah dituruti. Nggak pernah dituruti. Bahkan sampai tabisan itu, tiba-tiba saya di telpon, kamu nanti ditugas di seminari. Waduh, balik ke seminari lagi. Tapi ya itulah, namanya kalau sudah kita jatuh cinta itu, apapun resikonya ya. Apapun resikonya. Iya, apapun resikonya itu dijalani dengan gembira. Tetap setia ya Romo di jalan lain-lain. Itu yang nomor satu. Tapi pernah ada sih Romo, dalam perjalanan malah yang pergulatan nih. Tertarik dengan yang lain mungkin. Atau pengalaman jatuh gitu. Kalau yang tertarik dengan yang lain itu biasa ya. Biasa ya. Iya, artinya bagaimana ya. Artinya kan, orang-orang seperti kita ini kalau ganteng ya enggak. Paling mereka tertarik kayak jubah kita. Kalau saya kan ramah manis kok. Ramah istri juga manis. Kan CM, cowok manis. Jadi menyadari saja lah. Kadang-kadang kan bisa jadi karena saya ke-GRan atau apa gitu. Tapi lebih baik nggak usah, nggak usah GR. Saya sadar saja. Yang penting tetap sadar bahwa, oh iya meskipun oh iya, si ini menarik ini. Menarik hati ya. Si ini perhatian sama saya ini, misalnya seperti itu. Tetapi yang utama mana? Itu yang perlu saya ingat terus. Berarti kuncinya kesetiaan nih guys. Itu yang menjadi kunci utamanya. Kesetiaan di mana kamu sekarang sedang berjalan gitu ya, Ramah. Jalan lain mungkin lebih indah tapi sudah memilih untuk jalan ini. Betul. Komitmen. Komitmen. Iya. Lalu ke tugas di seminari, Ramah ya? Iya. Tugas di seminari. Kamu saya? Ini kurang matur saya. Tapi Ramah istri lupa. Iya, karena mungkin dulu banyak Ramah ya. Empat kelas ya. Empat anggatan ya. Lalu gimana Ramah? Dari seminari Garum, saya malah tertariknya untuk ini. Langsung ke Suriname Ramah. Iya, iya, iya. Dari seminari Garum, lalu kemana lagi Ramah? Dari seminari Garum kemudian saya persiapan 3 bulan di Belanda untuk bahasa. Oh, berarti dari Garum sudah persiapan untuk ke Suriname Ramah? Iya, setelah Garum itu kemudian diminta untuk ke Suriname. Tapi karena di Suriname itu bahasa mereka bahasa Belanda. Tidak pakai bahasa Inggris. Sehingga mau tidak mau saya harus persiapan dulu. Karena tidak bisa sama sekali. Saya dalam bahasa kan belum ada pengalaman waktu itu. Menantang, berarti Ramah ini? Nah, ini salah satunya yang menantang. Gimana Ramah? Kisah perutusan di Suriname? Awalnya di telepon atau bagaimana? Iya, pada waktu emang hanya lewat telepon. Lewat telepon, saya diminta untuk memulai misi di Suriname. Jadi, misi di Suriname itu misi yang pertama dari CM Indonesia. Jadi, belum ada Ramah CM. Belum ada Ramah Indonesia pun juga belum ada yang di sana. Pertama ini guys. Pertama kali misionaris di Suriname. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Lalu, bahasanya juga bahasa Belanda. Akhirnya saya harus persiapan dulu. Nah, sampai sana itu yang bikin shock saya itu selain dari bahasa juga orang-orangnya. Nah, orang-orangnya. Kalau di Youtube kita lihat di Youtube itu, kalau teman-teman sekalian lihat di Youtube, klik Suriname gitu. Paling yang paling banyak muncul adalah biasanya orang-orang Jawa Suriname. Nah, itu yang kita ketemui di Youtube. Eh, ternyata saya ketemu di sana. Orang-orangnya beda sekali. Beda sekali. Tidak ada. Saya seminggu, dua minggu pertama itu saya gak ketemu sama sekali sama orang Jawa. Oh, iya. Tapi sebelum ke situ, Ramah. Perasaannya gimana, Ramah? Ketika kamu tugas ke Suriname. Itu kan, oh iya, atau kaget, atau bagaimana. Itu yang mungkin menarik juga. Yang pertama dulu memang seneng. Seneng ya? Karena pikir saya juga bahasa Jawa. Orang-orang Jawa gitu. Ah, santai. Ya, Ramah. Ya, Ramah Provinsial. Saya siap. Gitu aja. Saya katakan gitu aja. Kayak pikir saya, pikir saya ya hanya bahasa Jawa. Kita saling ngerti gitu aja. Ini ternyata setelah saya katakan iya, baru setelah itu yang panas dingin. Panas dingin di hari. Panas dingin di hari ini ada kopinya, Ramah. Kita kopi dulu. Terima kasih. Ini kopi. Ramah ini ya? Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kopi, kapi Pastor ya. Kapi Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mantap. Gitu. Jadi, gimana tadi? Lanjut. Sampai mana tadi? Lupa. Gara-gara kopinya. Lupa. Sampai stress-nya ketika di. Oh, iya. Stress-nya. Iya. Ya, memang. Apa ya? Budaya, orang-orangnya sangat-sangat berbeda. Kebiasaan juga sangat-sangat berbeda. Yaitu yang shock. Gambaran, gambaran apa itu, katolik di sini dengan katolik di sana itu pun juga sangat-sangat berbeda. Jadi, kita bisa menjumpai, oh, kayaknya orang Jawa, wajahnya orang Jawa, tapi omongannya sudah beda. Pandangan mereka juga beda. Iman katolik mereka juga sudah enggak seperti gambaran kita ketika di sini. Itu yang saya rasakan yang menjadi shock pertama ya seperti itu. Yang berat. Yang berat. Tapi ya, di-enjoy aja. Dinikmati saja. Ada enggak sih, Romo? Kan sudah tiga bulan belajar di Belanda. Belajar bahasa ya. Iya, iya. Bahasa Belanda. Lalu ke Suriname. Belajar langsung ke Suriname. Iya. Ke paroki atau ke mana, Romo? Iya, memang ditugaskan di paroki. Karena sekeuskupan hanya ada 20 Romo, sampai saat ini hanya 20 imam. Di keuskupan? Satu keuskupan para maribu itu. Para maribu? Imamnya hanya hanya 20. Itu saja yang sebagian sudah 70 tahun ke atas. Jadi, kami yang muda-muda itu rata-rata yang dari Indonesia. Sekarang saya berdua dengan Romo Kebri. Lalu ada satu dari keuskupan Tanjung Karang. Tanjung Karang. Diberantukan juga ke sana. Enggak ya? Iya. Waduh. Mantap sekali. Lima tahun, guys. Di Suriname, guys. Dari pengalaman lima tahun, Emong. Di sana. Ada satu pengalaman yang begitu teringat sampai sekarang ya? Cerita atau kisah yang sampai sekarang masih diingat di Suriname. Soal di sana. Misi di sana. Iya. Terutama kalau soal ini. Menggereja. Ini yang bikin saya sampai sekarang masih ingat. Saya tiga tahun pertama itu belum pernah memberkati perkawinan di sana. Oh, iya? Tiga tahun pertama? Tiga tahun pertama itu belum pernah. Tiga tahun. Selama tiga tahun itu nggak ada perkawinan. Nggak ada perkawinan, Om. Iya. Jadi saya megang paroki, saya ngurusin umat. Tapi sedikit sekali umat yang menikah secara katolik. Nah, ini yang juga bikin shock tersendiri. Secara culture, secara iman itu juga sangat-sangat berbeda. Nggak tahu apa yang diajarkan oleh para misionalis terdahulu. Tapi memang situasinya seperti itu. Dan itu yang harus diterima. Nah, jadi orang-orang di sana hidupnya kumpul keboh. Oh, gitu ya? Semua orang yang mau menikah itu mereka pikir dua kali. Ya, itu kebiasaan mereka. Jadi, kalau ada orang mau menikah ke gereja itu bisa dihitung dengan jari. Oh, iya? Di satu paroki seperti itu. Nah, ini PR-PR yang salah satu PR yang tidak mudah. Bagi misunarisnya ya? Kita, terutama, kalau kita yang terbiasa di sini, biasanya kalau ada cowok apel kepada teman-temannya cewek, sampai malam atau apa itu, sehari, dua hari, tiga hari, digerepek lah sudah kalau di sini. Kalau di sana sehari, dua hari, tiga hari, sampai tidur di situ, sampai punya anak, ya sudah. Sama-sama dengan mereka. Jadi, memang perlu pendalaman iman, pembinaan umat yang secara katolik itu sangat-sangat diperlukan. Karena gambaran-gambaran mereka itu juga masih jauh-jauh berbeda dengan yang kita alami di sini. Demikian. Itu yang buat saya unik sekali. Unik sekali, ya. Karena kalau di sini bisa tiap minggu, tiap bulan ada. Kalau di paroki itu bisa ada tiap orang menikah atau apa gitu. Kalau di sana, wah, itu yang manggap. Kalau di Indonesia itu kan, anu, Rom, ada kadang-kadang ibu rumah tangganya atau habis ini. Kalau di sana, makannya apa? Saya penasaran nih. Makannya apa ya? Itu kan di daerah Amerika sana, ya. Iya. Makanan orang sana itu ya sama nasi, tapi biasanya kalau pagi mereka makanannya roti. Karena pengaruh dari budaya Belanda itu. Tapi kebanyakan orang juga makan dari umbi-umbian. Jadi orang-orang yang keturunan Afrika. Jadi sebagian besar penduduk sana itu adalah keturunan Afrika. Jadi mereka makanan sangat suka dengan umbi-umbian. Ketela misalnya itu, satu karung itu bisa sampai 700 ribu. Mahal sekali. Karena mereka suka memang. Dan mereka males-males, nggak mau nanam sendiri. Nah, kalau makan itu ya, ini juga bisa dikatakan shock. Tapi buat saya sih kalau soal makanan, yang penting saya bisa makan, nggak masalah. Jadi di tahun-tahun pertama sampai tahun lalu, sampai tahun lalu itu, kami masih masak sendiri. Karena nggak ada yang istilahnya ibu-ibu rumah tangga, pasturan atau apa, belum ada. Tapi mulai tahun lalu itu kemudian saya diminta oleh uskop untuk pindah ke paroki yang di luar kota. Nah, di situ mulai ada beberapa umat yang beri keturunan Jawa. Orang banyak dulu dari Jawa. Lalu mereka mulai aktif di gereja. Oke. Oke, ternyata bisa diajak, digerakkan. Oke. Lalu ya coba-cobalah, coba-coba supaya model-model pastoral yang di sini itu saya terapkan. Lalu umatnya digerakkan untuk ikut perhatian dengan promonya, perhatian dengan gereja, bersihkan gereja. Lalu tugas-tugas di gereja, lalu kemudian masak, nah itu. Itu baru mulai tahun lalu, setelah empat tahun. Setelah empat tahun keadaan umat semakin bertumbuh ya, semakin mau lebih memperhatikan gereja. Iya, iya. Mantap. Kopi dulu mau. Terima kasih, terima kasih. Ini room. Mantap. Ini mau kamu. Kopinya mantap. Oke, Rangmo. Sebenarnya kalau Misa, saya penasaran, kalau Misa itu umatnya banyak, atau sedikit, terus pakai bahasa apa, Mmo? Oh, kalau Misa, semua bahasa memang yang digunakan adalah bahasa Belanda. Jadi bahasa nasional mereka bahasa Belanda, yang ofisial itu bahasa Belanda. Sehingga kalau ngomong Misa, di sekolah semua mereka bahasa Belanda. Jadi mau nggak mau, kalau Misa ya kita yang belajar bahasa Belanda. Karena mereka ngertinya sebagian besar bahasa Belanda itu. Ada sih bahasa yang untuk mereka sendiri, namanya bahasa Seranang Tongo. Itu bahasa lisan saja, tidak ada di pelajaran sekolah. Tapi setiap hari mereka saling ngerti sendiri, ngobrolnya pakai Seranang Tongo itu. Tapi saya juga belum terlalu fasi untuk yang bahasa itu, hanya beberapa kata gitu, ngerti, komunikasi gitu. Lalu kalau Misa, ya memang saya katakan agak beda dengan sini ya. Dulu saya di Suriname itu, di tahun pertama itu saya mendapat SK untuk menjadi pastor di sebuah paroki di pinggiran kota. Tapi pada waktunya bersamaan saya juga diminta menjadi pastor rekan. Loh? Jadi di tiga paroki di luar kota itu saya diminta untuk menjadi pastor rekan. Jadi ya, itu yang nggak saya alami ketika saya di Indonesia. Nggak ada yang namanya SK menjadi pastor, apa itu? Pastor kepala paroki. Lalu jadi pastor rekan juga. Di paroki lain. Di paroki lain. Lalu ya di paroki yang di luar kota itu, ada salah satu paroki yang bisa dikatakan dalam tanda kutip sudah sekarat itulah ya. Jadi umatnya yang datangnya sudah sangat-sangat minim sekali karena sudah lama ditinggalkan oleh romo-romonya. Mereka kembali ke Eropa semua. Sudah bertahun-tahun itu ditinggalkan oleh romonya. Sehingga bisa dikatakan seperti re-evangelisasi. datang ke sana itu untuk re-evangelisasi, untuk menggerakkan kembali umat. Kurang lebih tiga tahun pertama itu kalau Rabu itu kami coba untuk misah harian. Kalau yang misah harian itu, kalau misah minggu paling ya datang 20, 30 itu sudah banyak itu. Namanya paroki tapi yang datang susu-susu gitu. Karena memang umatnya sudah pada pergi semua. Bahkan kalau misah harian itu, kerap kali tiga tahun pertama itu, saya hanya misah dengan satu orang simbah atau dua orang umat begitu. Itu harus ditekuni untuk membangun umat. Tapi pelan-pelan ternyata juga umatnya bertumbuh. Memang harus setia dan juga menemani ya. Supaya bertumbuh ya. Kayak pasangan gitu, Romo ya. Harus setia ditemani supaya cintanya semakin bertumbuh ya. Jadi nggak ditinggalin terus. Oke, Romo. Baik, Romo. Terima kasih sharing-sharingnya. Tapi bisa ngasih contoh nggak, Romo? Kalau pakai bahasa Belandanya, tanda salib gimana, Romo? Tanda salib itu dalam bahasa Belandanya, In the name of the Father, and the Son, and the Heile ke His. Amen. Nah, itu bahasa ngeri ya. Heile ke His, oh, enggak tahu. Oke, baik, Romo. Terima kasih sudah nongkrong ke kafe. Terima kasih, Kafe Pastor. Semoga subscriber-nya semakin banyak, follower-nya semakin banyak. Like, comment, and subscribe. Nah, yang terakhir mungkin kasih pesan mau untuk orang muda, untuk umat, beriman gitu. Iya. Tanda untuk jadi Romo lah. Betul. Ini. Kita harus bersyukur di Indonesia itu masih ada banyak panggilan. Meski menikatakan katanya sudah mulai turun ini dan itu. Tapi kreativitas anak-anak muda, Romo Teo juga ini, untuk mempromosikan misalnya lewat sosial media, itu adalah suatu hal yang istimewa. Ketika saya di luar, di luar Indonesia, lalu saya mengalami betapa luar biasanya kita menjadi orang katolik di Indonesia, betapa misionernya kita, betapa kita juga jauh lebih maju, jauh lebih kreatif daripada di tempat-tempat lain. Ini yang perlu kita pertahankan, dan juga terutama soal panggilan. Anak-anak muda, jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan. Jangan takut untuk mengatakan ya ketika Tuhan memanggilmu, ketika Tuhan memintamu untuk bekerja di ladangnya. Bukan untuk bekerja untuk mendapatkan upah di sini, tetapi untuk mewartakan kabar gembira Allah kepada umat, kepada siapapun yang membutuhkan pewartaan itu. Nah, ini ada suatu tantangan untuk anak-anak muda, yang terutama ada banyak godaan di zaman ini, ada banyak situasi pengaruh-pengaruh dari situasi saat ini. Situasi zaman ya? Ya, zaman ini jangan khawatir. Panggilan imamat tetap menarik, ikut Yesus tetap menarik. Itu yang harus kita promosikan. Makasih. Jadi paling tidak kalau kamu sudah tertarik, atau lihat roma itu keren ya, itu berarti itu benih panggilan ya? Iya, tertarik dulu yang pertama. Mau jadi roma, mau jadi suster, ya silahkan ya. Iya, silahkan. Oke, roma, terima kasih sudah datang ke Karyopastur. Selamat cuti. Kembali ke Suriname kapan? Bulan depan. Oh, bulan depan? Bulan depan. Balik lagi. Perjalanan berapa jam ke sana? Perjalanan nanti saya ke Jakarta dulu, lalu Jakarta ke Singapur. Singapur ke Amsterdam itu 12 jam, lalu nanti Amsterdam ke Paramaribo 8 jam. Naik pesawat juga? Naik pesawat juga. Waduh, pesawat semua ya, jalur terbang semua. Oke, baik. Oke, roma, kami berdoa. Semoga tetap semangat, setia. Terima kasih. Di sana, kami doakan terus ya untuk roma-mestri yang tugas di sana ya. Terima kasih. Itu saja, terima kasih. Dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Terima kasih. Heo. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe, klik like, 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 klik like